Sementara itu pemirsa personil Satlantas Polres Oganilir menggelar razia giat operasi keselamatan musih. Dalam operasi musih 2024 ini, pelanggaran didominasi tidak menggunakan helm serta melawan arus. Jejaran Satlantas Polres Oganilir menggelar giat hari ketiga Ops Keselamatan Musih 2024 disimpang timbangan kilometer 32 Kelurahan Timbangan Kabupaten Oganilir. KBU Satlantas mengatakan bahwa pelaksanaan operasi keselamatan tahun 2024 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama 14 hari dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Dalam operasi ini, sebanyak 16 personil Satlantas membawa alat peraga Ops Keselamatan, Spanduk, Himbawan, Stiker, dan lainnya. Selain itu, pelanggaran kasat mata seperti kendaraan tidak memakai plat, spion, dan juga berbonceng tiga masih terjadi di Oganilir. KBU Satlantas Polres Oganilir, Ibtu Rusti menghimbau kepada masyarakat pengendara lalu lintas agar mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak menggunakan kenal perasing, sirine, rotator, atau strobo yang bukan peruntukannya, serta tidak melakukan aksi-aksi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain saat di jalan. Ahmad Romawi, PalTV